Butuh penyerang baru, Arsenal bidik penyerang Sociedad Klub Premier League yaitu Arsenal dikabarkan berminat untuk mendatangkan penyerang Real Sociedad demi meremajakan lini serangnya Lini serang Arsenal memang kurang menggigit beberapa musim belakangan ini Terutama sejak pire Amerik Obame yang kehilangin ketajamannya Obame asal Gabon itu pun santem disebut bakal segera berpisah dengan Arsenal The Gunners memang masih punya Alexander Lacazette Namun, ia juga disebut akan segera cabut dari Emirates Stadium Apalagi kontraknya tersisa satu tahun saja Arsenal tentu tak tinggal diam Mereka berusaha mencarikan didat penyerang yang bisa menggantikan kedua penyerang senior tersebut Arsenal kini disebut sudah mendapatkan satu calon penggantinya Pemain itu adalah penyerang Real Sociedad yang bernama Alexander Isak Kabar tersebut dihembuskan oleh Vijay Cez Laporan itu mengatakan bahwa Isak sebenarnya sudah menekan kontrak baru sampai 2026 Akan tetapi hal tersebut tak menghentikan sejumlah klub Premier League mengincarnya Termasuk salah satunya adalah Arsenal Namun, sekarang ini tak akan mudah bagi Arsenal untuk memboyong Isak Sebab ia memiliki klausur rilis yang bernilai 77 juta ponsterling Klub lain dari Premier League dikabarkan mengincar Alexander Isak adalah Chelsea dan Liverpool Namun, pemain asal Sweden itu dikabarkan menolak kedua klub tersebut Dari Spanyol, Real Madrid juga disebut meminati Isak Namun, sama seperti Chelsea dan Liverpool Pemain berusia 21 tahun tersebut juga menolak Madrid Alexander Isak sendiri disebut punya masa depan yang sangat cerah Pemain asal Sweden itu memiliki julukan mentereng yakni The New Zlatan Ibrahimovic Mantan penyerang muslim Chelsea, Dembaba resmi pensiun dari sepak bola Mantan penyerang muslim Chelsea yaitu Dembaba resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola pada selasa dini hari Berkari sejak 2005, penyerang 36 tahun ini menilai 2021 merupakan momen yang pas baginya untuk gantung sepatu Dembaba membela berbagai klub di sepanjang karir sepak bolanya Setelah sukses di Chelsea dan Newcastle United, Dembaba membela West Ham United, Besiktas, Shanghai Senhua, dan Istanbul Basahir Sementara di level negara bersama Senegal, Dembaba mencatatkan 22 penampilan dan mencetak 4 gol Kembali ke kipra Dembaba di Chelsea, Dembaba pernah mencetak gol ke gawang Liverpool Memanfaatkan terpresetnya Kapten Liverpool kala itu yang bernama Stephen Girard Akibat gol itu, Chelsea menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 Dan Liverpool pun gagal menjadi juara Liga Inggris 2013-2014 Selain itu, selebrasi suju syukur yang dilakukan Dembaba juga menjadi perbincangan saat itu Setelah berkari di Inggris dan Turki, Dembaba bergabung dengan Lugano di Swiss pada Juni 2021 Akan tetapi, ia memutuskan pensiun selang 3 bulan kemudian Dalam sebuah ongkalan di Twitter, Dembaba mengumumkan berhenti dari dunia sepak bola Demi Kilian Bape, Real Madrid bakal tumbalkan Eden Hazard Raksasa La Liga, yaitu Real Madrid, tengah mempersiapkan rencana untuk mendatangkan Kilian Bape di tahun depan Los Blancos dikabarkan akan mengorbankan Eden Hazard agar transfer itu bisa berjalan mulus Sudah menjadi rahasia umum jika Real Madrid naksir berat dengan Bape Di musim panas ini, mereka mati-matian mencoba memboyong penyerang muda Pancis itu ke Bernabu Namun, El Real tidak patah arang dan akan mencoba mendatangkan Bape di tahun depan Todovijaches mengklaim bahwa transfer Mbape nanti akan memakan korban Real Madrid dilaporkan akan menumbalkan Eden Hazard agar transfer itu bisa berjalan Manajemen Real Madrid berencana melepaskan Hazard di tahun 2022 Langkah ini diambil karena jika Mbape jadi bergabung, Real Madrid harus siap menggajinya dengan jumlah yang besar Untuk itu, mereka harus mengurangi beban gaji mereka terlebih dahulu dan Hazard lah yang dipilih untuk dilepas Menurut laporan tersebut, Real Madrid berharap Hazard bisa segera laku Mereka menganggap sang pemain tidak lebih dari segera beban tim dalam beberapa tahun terakhir Jadi, mereka ingin menyingkirkan pemain timnas Belgia itu dengan segera Jika ada klub yang memberikan tawaran yang cocok di bulan Januari nanti, maka mereka siap melepaskannya Kontrak Hazard di Real Madrid masih hingga tahun 2024 mendatang Ia kabarnya bakal dilepas di kisaran 40 juta euro Romelu Lukaku masih butuh Timo Werner Pintu keluar Chelsea terbuka lebar buat Timo Werner seiring dengan jumlah goreng Romelu Lukaku yang terus bertambah Namun melepas penyerang asal Jerman tersebut bukanlah langkah yang bijak Werner didatangkan dari RB Leipzig pada tahun 2020 lalu dengan harapan bisa menajamkan lini depan Chelsea Tak salah jika berharap demikian sebab Werner mencetak 34 gol pada musim sebelumnya Sayangnya, Werner gagal memenuhi harapan tinggi publik yang dibebankan kepada dirinya Ia cuma bisa mencetak 12 gol dari 52 penampilan di semua kompetisi Alhasil, The Blues pun harus mencari striker baru lagi Chelsea sampai berani mengeluarkan uang hingga 115 juta euro demi mendapatkan Lukaku dari Inter Milan di bursa transfer musim panas kemarin Dan kali ini investasi yang dilakukan mereka terbukti berhasil Lukaku dan Werner sama-sama merupakan penyerang murni Jadi kalau performa Lukaku konsisten seperti ini, Werner tak akan mendapatkan kesempatan bermain yang layak Solusi terbaiknya adalah menjualnya di musim dingin Akan tetapi ada baiknya buat Chelsea untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan Sebab Lukaku sendiri merasa kehadiran Werner di lini depan sangat berguna untuk dirinya Paling terasa adalah ketika Chelsea bertemu Aston Villa pada akhir pekan kemarin Lukaku terang-terangan berkata kalau pergerakan Werner membuat dirinya jadi leluasa untuk mencetak gol Pria asal Belgia tersebut memberi penjelasan tentang apa yang diperbuat Werner sehingga dirinya bisa menghasilkan gol pada masa injury time Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami Caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya Selamat beraktifitas kembali, see you in the next time